Pemirsa arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung mulai ramai. Kemacetan terjadi sekitar pukul 11 siang. Untuk informasi terkini akan disampaikan jurnalis MJN Reida Pulpi dari gerbang tol Kali Kangkung. Selamat siang Pulpi, tadi saya pantau pukul 13 waktu Indonesia Barat gerbang tol Kali Kangkung ini mulai padat kendaraan. Apakah situasinya masih padat di sana? Ya, Joseph, memang tadi jelang pukul 12 ini terjadi kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami mengkonfirmasi kepada dilantas Pol dan Jawa Tengah, Kompens Pol Agus Surya Nugroho, bahwa memang terjadi kepadatan lalu lintas ini disebabkan adanya kecelakaan ringan di daerah tol Krapiak. Namun tidak sampai satu jam, Kompens Pol Agus ini juga kembali mengkonfirmasi bahwa kecelakaan ini sudah berhasil dibereskan. Kemudian untuk arus lalu lintas juga sudah mulai terurai. Anda dapat lihat di belakang saya, pebersa, ini di gerbang tol Kali Kangkung, ini memang masih terjadi antrian, namun tidak separah tadi. Karena kalau kita lihat untuk volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta memang sejak pagi tadi sudah mulai meningkat. Terutama mulai pukul 10, antara pukul 10 hingga pukul 11 siang ini memang volume kendaraan ini semakin meningkat. Dan kalau kita lihat, sesekali ini memang terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Ini diakibatkan sejumlah pengemudi saldo etol, jadi kurang sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Belum lagi sejumlah kendaraan seperti bus elf atau bus ini salah memilih gardu pembayaran sehingga tidak dapat melewati gerbang tol dikarenakan ada palang yang memagari. Kemudian untuk kemacetan tadi, kalau kita lihat memang sekitar 100 meter dari gardu pembayaran, ini juga sempat terjadi kepadatan dikarenakan ada penyimpitan jalan. Jadi dari arah Jakarta, ini yang digunakan adalah dua jalur A dan B, tapi 100 meter setelah melakukan transaksi hanya digunakan satu jalur, yaitu jalur A. Ditambah tadi ada kecelakaan ringan di daerah Kerapiak tentunya ini mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Tapi saya dapat menyampaikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini, ini sudah lancar kembali untuk arus lalu lintas, sehingga tidak diperlukan adanya one way lokal maupun kontraflow seperti yang sudah dipersiapkan. Skenario-skenario sudah dipersiapkan oleh pihak jasa warga dan juga pihak kepolisian di Jawa Tengah apabila terjadi kemacetan di gerbang tol kali kangkung. Tapi kita akan lihat, memang untuk prediksi arus puncak mudik lebaran 2023, ini kan diprediksi memang terjadi pada hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika sore hingga malam hari, nanti volume kendaraan akan semakin meningkat. Kemudian jika memang sampai terjadi kemacetan, nanti akan dilakukan kontraflow ataupun one way lokal, ini hingga gerbang tol bawen, ini untuk mengurai kemacetan. Selain itu, jika memang kemacetan nantinya terjadi lebih panjang lagi, kendaraan-kendaraan akan dikeluarkan melalui gerbang tol sebelum kali kangkung. Ada kali wungu, kemudian gerbang tol kendal, sehingga nanti untuk mengurai kemacetan yang ada di gerbang tol kali kangkung ini sendiri. Jason? Baik, artinya kondisi terkini sudah terkendali walaupun sebelumnya sempat terjadi kepadatan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Terima kasih, Reda Pulpi melaporkan langsung dari gerbang tol kali kangkung dan selamat bertugas kembali.